Intro Guys, kalian pasti kenal sama Sobat Otan yang satu ini kan? Selain menghasilkan kopi berkualitas baik, ternyata luang juga bisa dijadikan sahabat lho. Tuh, terlihat saja sih musang bulan. Bisa akrab juga kok dengan manusia. Oh iya teman, kenalin nih. Kakak-kakak kita yang kece-kece ini adalah para pecinta luwak. Mereka tergabung dalam kelompok peluk atau pecinta luwak Surabaya. Wihdih, ini ada satu yang baru datang. Gaya banget boncengan pakai motor. Hati-hati bro. Momen kumpul seperti ini, selain untuk mempererat hubungan pertemanan, selain itu juga ajang tukar informasi seputar luwak. Luwak yang menjadi koleksi mereka adalah jenis musang bulan dan musang pandan. Kedua jenis musang ini memang termasuk jenis musang yang masih dibolehkan untuk dipelihara. Terima kasih telah menonton! Kalian kok malah masih tidur aja? Ayo bangun! Aduh, udah jam berapa ini? Jam segini masih tidur aja. Teman-teman di rumah, maaf ya. Sobat kita ini emang kalau jam-jam segini, memang bawaannya ngantuk. Maklumlah, mereka ini hewan nocturnal. Ada beberapa jenis musang luwak yang hidup di Indonesia. Jenis musang pandan dan musang bulan adalah jenis yang banyak dipelihara. Luwak merupakan omnivora yang doyan banget makan buah-buahan. Salah satu buah favoritnya adalah kopi. Walaupun doyan buah kopi, tapi mereka termasuk pemilih loh teman. Luwak hanya akan makan buah kopi yang kualitasnya baik dan benar-benar matang saja. Kalau yang masih mentah, mereka nggak doyan. Kenapa nggak mau yang mentah? Pahit ya. Pencernaan mereka yang sederhana, membuat biji-biji kopi yang mereka makan, dikeluarkan kembali bersama kotorannya. Dari sinilah, luwak terkenal sebagai hewan penghasil kopi berkualitas terbaik. Hampir semua jenis luwak mampu memproduksi kopi. Namun, yang menghasilkan kopi terbaik adalah luwak yang berasal dari Indonesia. Keren! Jenis kopi yang menjadi favorit Sobat Otan ini adalah kopi Arabica. Kopi jenis ini memang merupakan salah satu jenis kopi terbaik. Awal mula ditemukannya kopi luwak ini, pada saat Nusantara masih dijajah kolonial Belanda abad ke-18. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka perkebunan kopi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Dulu, orang-orang pribumi nggak dibolehin untuk mengkonsumsi kopi. Hanya orang-orang Belanda saja yang boleh mengkonsumsi hasil panen kopi. Sampai akhirnya, penduduk pribumi yang bekerja di perkebunan menemukan banyaknya biji-biji kopi yang berserakan di tanah. Ternyata, biji-biji kopi tersebut merupakan kotoran dari musang luwak yang memakan biji-biji kopi. Biji kopi yang bercampur kotoran luwak inilah yang kemudian diambil para pekerja lokal. Karena warga Belanda pemilik perkebunan tersebut merasa jijik. Dan ternyata, saudara-saudara, kopi hasil pencernaan luwak memiliki rasa yang khas dan enak. Nggak pake lama, kabar mengenai kenikmatan kopi ini kemudian menyembar. Akhirnya, warga Belanda pemilik kebun kopi mencicipi. Hmm, dan si menir-menir Belande ini ternyata takjub dan doyan dengan rasa dari kopinya. Akhirnya, sejak saat itu, jenis kopi ini mulai menjadi primadona dan memiliki harga yang sangat tinggi pada saat itu, hingga sekarang. Teman-teman di rumah penasaran gimana proses pembuatan kopi luwak? Hmm, otan kasih tau deh. Biji-biji kopi sisa pencernaan luwak dikumpulkan. Biasanya, kotoran-kotoran luwak ini bercerakan di kandangnya. Biji-biji kopi yang sudah dikumpulkan kemudian dibersihkan dan dicuci sampai bersih. Tahapan pembersihan biji kopi harus benar-benar dikerjakan dengan teliti. Ini agar biji kopi benar-benar bersih dari campuran kotoran luwak. Oke, paman, jemprot terus! Setelah bersih, biji-biji kopi selanjutnya dijemur. Proses penjemurannya menggunakan sinar matahari. Untuk mendapatkan hasil yang kering sempurna, bisa memakan waktu hingga dua bulan. What? Dua bulan? Lama benar! Tapi ya memang begitu adanya. Proses penjemuran memang hanya menggunakan sinar matahari. Karena para konsumen di luar negeri menginginkan kopi luwak yang dikerjakan secara alami. Tanpa ada sentuhan peralatan modern. Tapi senang, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu sampai dua bulan kok untuk melihat proses selanjutnya. Tuh, udah ada biji kopi yang sudah kering. Kopi yang sudah kering selanjutnya ditumbuk untuk melepaskan kulit arinya. Menumbuknya pun tetap menggunakan alat sederhana. Lalu, biji kopi ditambah agar biji kopi bersih. Nah, selanjutnya, biji-biji kopi ini disangrai. Proses sangrai biji kopi dilakukan selama dua jam dengan api yang kecil. Agar mendapatkan biji kopi yang matang merata, kerapian saat menyerai biji kopi harus benar-benar dijaga loh. Semangat ya, Bu! Biji-biji kopi yang sudah matang siap untuk digiling. Kualitas kopi luwak dari Indonesia memiliki reputasi tinggi. Di pasar internasional, kopi luwak Indonesia diklaim sebagai kopi terbaik. Harga kopi luwak di luar negeri bisa mencapai 5 hingga 8 juta rupiah per kilogramnya. Mantap! Taman, mau memerah susu kambing ya? Otak mau bantuin dong! Boleh enggak? Saat yang baik untuk memerah susu kambing adalah pagi hari. Karena pagi hari, produksi susu kambing bisa lebih banyak. Wih, produksi susunya banyak juga ya. Dalam sehari, satu ekor kambing di sini dapat menghasilkan 2 hingga 3 liter susu segar. Susu-susu kambing yang sudah diperah, selanjutnya akan disimpan di dalam botol-botol. Soal kandungan gizi, susu kambing boleh diaduk. Susu kambing memiliki 30 persen asam lemak, sedangkan susu sapi hanya 17 persen saja. Selain itu, susu kambing juga dapat menurunkan kolesterol yang tinggi dan sangat baik untuk orang yang alergi terhadap laktosa susu sapi. Ehm, udah jelasin panjang lebar, otak sambil lupa kenalin. Mereka bukan kambing sembarang kambing lho. Ada yang tahu mereka siapa? Yaps, betul. Sobat kita ini adalah kambing peranakan etawa atau sering juga disebut kambing PE. Di Indonesia, ada jenis kambing etawa, yaitu kambing etawa ras kali gesing dan kambing etawa ras senduro. Nah, kalau yang lagi makan ini adalah kambing ras senduro yang berasal dari daerah Lumajang, Jawa Timur. Kambing etawa ras senduro pertama kali disilangkan pada tahun 1947. Kambing jamnapuri didatangkan langsung dari India atas perintah Presiden Soekarno. Saat itu, kambing jamnapuri disilangkan dengan kambing monggolo yang merupakan kambing lokal khas Lumajang. Ada cerita unik tentang kambing etawa senduro ini. Paternak kambing senduro percaya bahwa kambing ini dapat membawa keberuntungan dan perdamaian. Hal ini bermula pada tahun 1956 terjadi ratusan gunung semeru di senduro. Akibat dari erupsi gunung tersebut, banyak menimbulkan korban jiwa. Namun uniknya, 30 peternak kambing etawa senduro selamat. Sejak saat itulah, sombat otan ini dianggap membawa keberuntungan bagi peternaknya. Kambing etawa senduro memiliki ciri-ciri yang unik dan membedakan dengan jenis kambing lainnya. Postur tubuh mereka lebih besar dan tinggi. Tingginya dapat mencapai 120 cm. Warna mereka dominan putih dan jarang memiliki tanduk. Selain itu, kupingnya menjuntai dan panjangnya mencapai 50 cm. Untuk perawatan, kebersihan kandang hal penting yang harus selalu dijaga. Kalau kandangnya bersih, mereka jadi lebih sehat dan tentunya betah. Selain itu, setiap pagi dan sore hari, mereka diberi makan daun-daunan segar. Makanan favorit mereka adalah daun senggor atau daun kaliandra. Kalau sudah dikasih makan, rame teman, kayak pasar malam. Hihihi Bro, sis, makannya santai aja. Pelan-pelan aja kali. Ntar keselak lho. Ya ampun, itu sampai batang pohonnya juga dimakan. Lapar, bro. Tapi gak apa-apa deh, kalian makan banyak, biar sehat dan kuat. Selain memberikan pakan secara teratur, kambing senduro juga rutin dimandikan. Mereka dimandikan setiap seminggu sekali, biar segar dan bulu-bulunya bersih dan menghilap. Nah, gitu dong. Nah, gitu dong. Kalau udah mandi gini kan terlihat lebih keren. Dan yang pastinya wangi. Nah, teman, susu yang tadi diperah paman, kalian tahu gak mau dibuat apa? Mau dibuat kefir, itu lho minuman susu yang dipermentasi. Baiklah, Otan akan ajak kalian ke tempat kefir susu kambing. Nah, ini dia. Proses pertama yang harus dilakukan adalah merebus susu kambing. Rembusan susunya menggunakan api sedang dan direbus selama 20 menit. Jika susu sudah selesai dipanaskan, selanjutnya tinggal mencampurnya dengan kefir. Kefir adalah butiran yang terbuat dari pembiakan simbiosis seragi dan bakteri. Dahulu kala, kefir dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat penggunungan Kaukasus Utara Rusia. Dijik kefir sudah dikonsumsi oleh masyarakat Kaukasus sejak 1400 tahun yang lalu. Pada saat itu, kefir sengaja diberikan dan diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat di sana. Makanya, kefir juga sering disebut the grain of profit atau benih dari Nabi. Proses selanjutnya adalah campuran susu kefir didiamkan alias difermentasi selama dua hari. Hmm, untung saja paman sudah menyiapkan susu kefir yang sudah siap untuk dikemas. Kefir susu kambing dipercaya memiliki banyak hasil loh teman. Kefir mengandung berbagai macam asam laktat dan ragi. Di dalam kefir mengandung 18 jenis laktobacillus, 8 jenis reptococci, 14 jenis ragi, dan 2 jenis acetobacter. Bandingkan dengan yogurt yang hanya memiliki 2 jenis bakteri, laktobacillus dan spritococcus thermobilius. Kefir sudah tersohor akan fungsinya sebagai pengobatan. Kefir juga dipercaya untuk mengatasi berbagai macam penyakit alergi, migrain, dan juga diabetes. Bahkan, lembaga kesehatan dunia WHO melaporkan bahwa kefir dapat mengobati TBC dan tifos. Keren kan manfaat si kefir ini? Di tempat usaha paman Andrian, selain memproduksi kefir susu kambing, juga memproduksi susu kambing dengan varian rasa buah-buahan. Selain itu, juga memproduksi produk kecantikan, seperti sabun dan body lotion untuk kesehatan kulit. Wah, wah, kalau gini Otan juga ah, mau minum kefir susu kambing. Oke lah, kalau begitu teman-teman. Sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan terus dunia binatang dan program anak lainnya. Tentunya, hanya di Trans7. Trans7, dadah!